Intro Berpetualang melihat bagaimana How to main the cool with bucket wheel extra band Go to the cool with bucket wheel extra band Fire 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 Di tanjung ini kita mempunyai tiga stockpile, stockpile 1, stockpile 2, dan stockpile 3. Yang kita akan datang ini adalah stockpile 1 yang kapasitasnya relatif besar. Penanganannya pun dilakukan dengan alat Stacker & Reclamber atau SR. Wow, di sini di lokasi Tanjung Enim, pertambangan batu bara PT PA ini memang semuanya serba giant. Giant excavator, giant long conveyor, nah ini juga ini reclaimer. Kukunya aja, bandingin sama kuku saya coba. Banyak, besar, membagi banyak, big, kuat ini. Terima kasih telah menonton! Variasi kualitasnya ada beberapa jenis. Kita sebut di sini dengan TE 70, jenis TE 70, TE artinya produk Tanjung Enim. 70 artinya kalorinya berkisar 7.000. Terima kasih telah menonton! Kalau kita lihat ya, sekarang di sini ada gundukan batu bara, di situ juga ada gundukan batu bara dan ada dua pasang yang bekerja. Ada bulldozer dan dump truck. Ini sepertinya kalau istilah kita stockpile, betul Pak? Betul, betul. Stockpile apa? Dari mana datangnya batu bara ini? Ini namanya stockpile TL1, jadi ini tempat penumpukan batu bara, berkapasitas sekitar 200 ribuan ton ya. Sekitar 250 ribu ton seluruhnya. Di sisi utara maupun di sisi selatan. Ini tempat penumpukan batu bara, hasil penambangan dari front penambangan. Di mana itu front penambangan? Tambang air layar. Itu yang digalir sama pak bakat wheel excavator melalui conveyor. Terus kemudian dicurah oleh staker reclaimer itu. Staker reclaimer? Apa pak fungsinya staker dan reclaimer itu? Staker reclaimer itu pak, kalau dia staking itu mencurah. Jadi bisa tumpuk kayak gini pak ya? Ditumpuk disini. Dicurah? Sesuai dengan kualitasnya dicurah. Kalau reclaimer? Reclaimer itu pak, mengambil kembali. Mengambil kembali untuk dikirim. Dikirim? Iya, melalui TLS dikirim ke Tarahan maupun ke Kertapati gitu. Pakai apa kirimnya pak? Kirimnya pakai kereta. Pakai kereta ya? Oh jadi diambil, ditaruh di? Iya, kita masuk melalui conveyor ini diangkut ke TLS1. Baru diisikan ke kereta. Baru diisikan ke kereta, gerbong-gerbong. Iya, betul. Nah, tapi saya lihat disitu ada conveyor juga pak. Ah, kalau itu apa pak? Ah, ini namanya call feeder pak. Ini konsumsi batubara khusus untuk Peltu Bukit Asam yang sebelumnya diangkut dengan conveyor, masuk ke keraser. Baru dikirim melalui conveyor juga ke Peltu Bukit Asam ke dalam. Pakai reclaimer ini? Enggak. Iya, hanya di dorong pakai doser, dapet screen, masuk keraser, lalu dikirim ke Peltu Bukit Asam. Berapa makanya pak? Makanya kira-kira kalau satu tahun itu sekitar 1 jutaan atau 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan. Iya, iya. Konsumsinya, iya. Jadi inilah, kita lihat sekarang, numpuk tinggi. Kalau dekat-dekat, bahaya longsor pak ya? Iya, kita jaga pak, ketinggiannya sekitar 4 sampai 5 meter. 4 sampai 5 meter. Sesuai dengan prosedur. Inilah, daripada stockpile atau yang dikenal dengan istilah money pile. Karena kalau dijual jadi duit pak. Iya, iya. Oke, kita akan lihat lagi ke area lainnya. Iya. Seboknya Terima kasih telah menonton Pltu Bukit Asam Pemakai listrik tenaga uap berbahan bakar batubara Bukit Asam milik PLN Dimana Bahan bakarnya batubaranya ini Didapat dari tambang PT. BA di Tanjung Endem tersebut Dioper pakai conveyor belt Dimasukkan ke sini, diolah menjadi listrik Sebagian listriknya Diberikan balik lagi ke PT. BA Untuk apa? Untuk menggerakkan yang bucket wheel excavator yang besar Aneka Conveyor Motor listrik dan juga pompa Dan lain sebagainya Termasuknya untuk perumahan di PT. BA Bukit Asam Serial How to Make the Things